Intro Tingkatkan potensi remaja muslim dan muslimah di wilayah kota Tanggerang Selatan dan mempersatukan remaja masjid guna mencetak pemimpin-memimpin yang soleh dan soleha Yayasan permata sehari melalui harapan Islamic Student Club atau CIS Club gula deklarasi remaja di sekolah Cikal Harapan yang berada di Jalan Kecana Lokal Blok B09 Nomor 1 Sektor 12 BSD Tanggerang Selatan, Banten Pada Sabtu 27 April 2019 Ketua Yayasan Permata Sari, Lila Ina Suryani diselesai acara menjelaskan kegiatan deklarasi ini dihadiri Ketua Dewan Kepakperan Masjid atau DKIM dari berbagai masjid di kota Tanggerang Selatan seperti DKIM Cikal Harapan, DKIM Al Hakim, DKIM Batul Hikmah, dan DKIM Anahal dan Istana Yatim Kegiatan pada bageri ini adalah deklarasi pemuda dan remaja muslim masjid-masjid yang ada di BSD dan sudah hadir Masjid Al Hakim, Masjid Anahal, Masjid Batul Hikmah, Istana Yatim, dan sebagai inisiatornya adalah Masjid Cikal Harapan Kegiatan tersebut dimasukkan guna menjalin sinerjisitas remaja masjid di wilayah kota Tanggerang Selatan guna memunculkan pemimpin-pemimpin yang soleh dan soleha potensi masing-masing masjid yang ada di BSD baik itu Al Hakim, MBH, Anahal, dan masjid yang lainnya potensi atau peran remajanya sangat luar biasa tetapi untuk bersinergi sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana mereka bisa bersatu bersinergi membangun dan akan muncul pemimpin-pemimpin muslim dan soleh yang luar biasa jadi ide dasarnya seperti itu setelah Bumi Serpong Damai atau BSD mendapatkan predikat kota santri dirinya akan mengoptimalkan peran remaja muslim dan muslimah dan pada pagi hari ini merupakan satu momen dimana kita ingin setiap atau pemuda-pemudi yang berada di sekitar BSD dimana kemarin sudah nyatakan BSD sebagai kota santri kita ingin mengoptimalkan peran dari pemuda dan menjadikan masjid sebagai center of activity dari pemuda dan Alhamdulillah karena cikal berada di lingkungan sekolah Islam Cikal Harapan di bawah Yayasan Permata Sari pada kali ini, pada kesempatan ini kita ingin mengambil peran dan sebagai inisiator untuk keberadaan dari solidaritas remaja pemuda muslim milenial se-BSD Suradi, Ketua DKM Masjid Bayatul Hikmah berharap semoga dapat dipertahankan serta silaturahmi dan sinasitas dilanjutkan lebih baik lagi semoga bisa tetap dipertahankan dan dilakukan secara istikomah kita ingin berharap silaturahim, sharing, dan sinasitas ini tetap bisa kita melanjutkan lebih baik dan lebih baik lagi Insinyur Ajit Bangun, Ketua DKM Al-Hakim menuturkan remaja merupakan calon generasi penerus yang akan menyiarkan mendakwakan dan memakmurkan masjid yang berada di wilayahnya masing-masing remaja-remaja ini adalah calon generasi penerus dari bapak-bapak untuk mensiarkan, mendakwakan, dan memakmurkan masjid dimana nanti mereka anak-anak berada jadi terpupuk sejak anak-anak nanti akan bermanfaat buat umat Islam secara keseluruhan Jilaini Suryani, Ketua Yayasan Permatasari sekaligus Inisiatur Kegiatan Deklarasi Remaja mengucapkan terima kasih kepada para Ketua DKM Masjid yang berada di wilayah kota Tangerang Selatan yang telah hadir dalam acara tersebut kami aturkan juga terima kasih kepada Pak Ajit selaku Ketua Yayasan Al Hakim atas supportnya beliau yang luar biasa dengan menghadirkan yicahnya dan juga kepada bapak-bapak Suradi dari Masjid Baitul Hikmah dengan game remaja masjidnya Indah Nian kain kebaya dipakai orang pergi ke pesta kami pagi ini sungguh bahagia karena ketemu dengan ibu dan bapak serta rekan-rekan yang ceria jalan-jalan di PSD Kota Santri banyak taman yang begitu bersih demikian wawancara ini kami ucapkan terima kasih bila hitam bila hidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh